iya pagi selamat datang di webinar edisi hari hari apa ini sekarang? hari Rabu tanggal 31 Oktober bersama kami tim PSI, apakah suara dan gambar dapat terlihat dan terdengar dengan jelas oke baik, Pak Robert dan Pak Hans terima kasih konsumasinya, kita langsung untuk sesi pertama akan bersama Pak Jasa Adi Mulia silahkan Pak Jasa untuk hari ini kami lihat IISG masih berpotensi untuk meneruskan kenaikan ya, atau bulis dengan support di 5.715 sementara resisten berada di 5.826 market drivers untuk hari ini adalah indeks sambal regional yang dibuka beragam dengan kecenderungan menguat tipis dengan sentimen datang dari reboundnya indeks saham di Wall Street semalam ya kalau kita lihat di tabel sebelah kanan itu Dow Jones dan S&P tutup di atas 1% semua semalam dari sisi pakro ekonomi pagi ini ada rilis data manufakturing PMI Tiongkok yang resmi untuk bulan Oktober dimana PMI turun ke level 50,2 dari 50,8 di bulan September bulan Oktober ini adalah bulan pertama ya yang secara penuh setelah tarif dari Amerika Serikat beraku kita tahu bahwa Tiongkok dan juga Amerika Serikat saling menjatuhkan tarif atas barang impor dari negara masing-masing pada tanggal 24 September yang lalu jadi Oktober ini adalah bulan yang penuh untuk melihat dampak dari tarif-tarif baru tersebut selain itu juga ada rilis data industrial output di Jepang untuk bulan September output turun 1,1% setelah tumbuh 0,2% di bulan sebelumnya ini diakibatkan oleh aktivitas produksi yang terganggu ya oleh serangkaian bencana alam seperti angin topan dan juga gempa bumi selain itu juga kinerja ekspor Jepang yang tertekan oleh perang dagang antara Tiongkok dan juga Amerika Serikat selain itu juga untuk hari ini investor menantikan keputusan Bank of Japan atau BOJ BOJ diakini akan mempertahankan kebijakan monitornya dan juga akan tetap mempertahankan pandangannya yang optimis mengenai outlook ekonomi Jepang selain itu juga kalau kita lihat dalamnya agak panjang ya minggu ini juga banyak sekali rilis data penting ekonomi di Amerika Serikat malam nanti ada rilis data pasar tenaga kerja sektor swarta atau EADP employment report terus hari kemis ada rilis data manufacturing PMI dan juga ISM manufacturing serta pada bulan pada hari Jumat akan rilis data non-farm payroll Amerika Serikat jadi biasanya menjelang data non-farm payroll memang pasar saham akan bergerak cukup volatile kita masuk ke market news yang pertama adalah PT KLB Pharma atau KLBF KLBF akan berekspansi ke Myanmar dengan membangun 2 hingga 3 pabrik dengan nilai investasi senilai 15 hingga 20 juta dolar KLBF telah memilih partner dalam membangun usaha patungan di negara ini dengan kepemilikan saham sekitar atau hingga 90% groundbreaking dari pembangunan pabrik di Myanmar ini diperkirakan akan dimulai sebelum akhir tahun ini selain itu juga KLBF sedang mempelajari untuk ekspansi ke India untuk mencari kesempatan-kesempatan lain di luar negeri berikutnya adalah PT Wijaya Karya atau WIKA WIKA mencatatkan net profit atau laba bersih di kuartal 3 ini sebesar 1,06 triliun rupiah atau tumbuh 38,6% secara jurnir pertumbuhan pertumbuhan penjualannya mencapai 32,3% menjadi 21 triliun rupiah penyumbang terbesar dari pendapatan datang dari sektor infrastruktur dan juga bangunan disusul oleh industrial energi dan juga sektor properti terus ada PT Bank Maya Pada atau Maya telah atau mencatatkan penurunan laba bersih di kuartal 3 ini menjadi 757 miliar rupiah atau turun 7,38% secara ironir ini didorong oleh biaya operasi yang meningkat 53% dari 967 miliar menjadi 1,46 triliun rupiah di kuartal 3 ini dan yang terakhir adalah PT Mark Dynamics Indonesia atau Mark telah membukukan laba bersih sebesar 32,17 miliar di kuartal 3 ini atau tubuh 82,9% secara ironir kontribusi terbesar datang dari pasar ekspor kita masuk ke foreign flow di pasar saham kemarin ada net buy asing sebesar 421 miliar sehingga net sell asing secara total year to date mencapai 49,31 triliun rupiah turun tipis dari hari sebelumnya untuk segmen berikutnya akan dibawakan oleh Adit untuk teknikal ada UT kita ini ada trade buy di 32,700 kemarin itu membentuk doji untuk chartnya untuk chart sendiri sebenarnya sudah sideways dari posisi downtrend atau sedikit beris sejak bulan Agustus hingga ke awal bulan Oktober kalau pantulan ada peluang di kisaran MA 9 hari jadi di kisaran 32,700 dengan resisten di level 33,500 kedua ada Unilever ini juga masih dalam range sideways kalau kita lihat sekarang masih tengah jalan dari gerakan kemarin yang sedikit menguat mungkin kalau hari ini ISG menguat ada peluang untuk menuju ke level 45,000 rupiah kedua ada HMSP kemarin berusaha menembus resisten waktu 2 hari lalu tapi masih belum berhasil jadi mungkin bisa coba nanti mulai tampung di kisaran 38,60 rupiah atau mungkin kalau di bawah sedikit bisa di atas 37,60 itu masih bisa coba tampung di saham HMSP kita lihat kalau gue dengarannya kemarin sudah break one sampurna ini masih malu-malu dia breakout jadi masih ada peluang kita bisa ambil di harga bawah nantinya kita masuk untuk tanggal 31 Oktober berarti tanggal 24 Oktober ada apa di telegram ah kemarin 24 iya ada 3 ada Pegas pertama Pegas by on di level 2 270 apakah tercapai untuk saham Pegas nya malah turun lagi jebol sekarang tampaknya untuk saham Pegas sudah selesai uptrend jadi bisa jualan tapi nanti tunggu ada tanya rebound sampai kira-kira kekisaran 2250 ini saya cendung selesai karena dari MACD lain sudah mulai mengarah ke bawah uptrend selesai masih masa hafal akan ada technical rebound tapi tidak akan sampai ke level 2350 yang mana adalah puncak sebelumnya kedua ada Sumarecon ini spec by di 600 kita lihat waktu itu juga sudah selesai downtrend apakah terus lanjut naik masih sideways jadi trading mungkin dengan rentang bawah sama atas dari 565 hingga ke level 620 rupiah untuk patah atas Smart Recon ketiga ada CTRA buy on rest 190 waktu pekan lalu kita agak slightly uptrend tapi masih tipis jadi bilang uptrend juga belum masih sideways juga sih kita lihat apakah CTRA mulai beranjak naik masih sideways ternyata jadi masih di rentang 765 hingga ke atas di level 850 untuk range trading saham CTRA untuk ESG kita lihat sedikit kemarin kenaikan ditopang oleh Telkom dan juga Astral karena ada release Q3 kalau Telkom ini carry over dari Q2 saya belum lihat Q3 nya sendiri seperti apa tapi kayaknya ada perbaikan sepertinya jadi asing kembali masuk tapi saya tetap cenderung asing akan trading saja jadi mereka net buy banyak kalau lebih dari 3 hari mereka akumusi terus itu baru ada potensi memang mereka masuk untuk bertahan atau simpen tapi kalau 2 hari terus mereka jualan lagi berarti mereka trading saja di asing kita bisa ikuti pola trading mereka saja oke itu sekilas ESG jadi kalau hari ini masih menguat mungkin akan temporis saja bisa dipakai untuk jualan dulu di saham-saham yang sudah mengalami kenaikan oke next sesi Q&A akan dipandu oleh saya Zami ya pertanyaan pertama sudah ada dari Bu Vivi Jabba Bull Miti Jabba nya tutup memerah kemarin memang masih dalam posisi apa namanya MSC di histogram masih positif walaupun lebih tipis kalau belum punya barang dan ingin masuk boleh saja sebetulnya 2000 rupiah di MS9 hari ini tapi kalau misalnya memerah tunggu mungkin tunggu sejam dua jam kalau memang memerah jangan ikut tapi kalau mantul boleh ikut beli nanti keluar kalau lebih ya 2000 2060 hingga 2100 rupiah lalu Bull nampaknya akan ada peluang melanjutkan bearish masih terus terjun bebas moving average maupun MACD lain walaupun sudah agak over sold di Bull ini tapi nampaknya masih melebar dan sebaiknya avoid saja dulu di saham Bull miti tipis-tipis saja pelan-lahan sejak cukup menghijau beberapa waktu kemarin September belum ada kenaikan terus merangkak turun sebaiknya kalau misalnya berniat masuk sebaiknya switch saja ke saham-saham lain yang lebih punya pergerakan bullish lalu Pak Hendralli main ASA BWPT main masih terus untuk bergerak di atas MA9 hari masih bisa di hold saja 1.000 kalau masih belum jualan 12.95 kemarin 1.300 masih bisa ditunggu di BWP atasnya kemudian ASA ASA cukup ada pergerakan beberapa minggu ini kalau sempat di ikutan kemarin dan belum jualan 2.90 kemarin tunggu saja 2.90 300 rupiah untuk level target price ASA dan BWPT BWPT cukup memerah kemarin untuk candlestick Morabuzu kemungkinan akan melanjutkan trend koreksinya dan belum ada tanda-tanda memang kembalikan arah akhir Agustus kemarin jadi sebaiknya kalau belum punya barang jangan masuk saja dulu di saham BWPT Cepin Inco Elsa Pak Santoso Cepin masih diambang MA9 harinya belum tembus kebawah MA20 kalau memang sudah agak ini peluang penguatannya sudah agak minim bisa order MECD memang ada peluang untuk koreksi dulu sepertinya koreksi setidaknya hingga 5 250 5 200 dan ya jadi kalau yang belum sempat jualan sebaiknya jual saja dulu nanti kalau ada sentuh seperti 5 4 50 di MA9 hari boleh juga atau 5 500 untuk jualan saja dulu dicipin kalau berniat untuk bayi kembali di bawah boleh saja di 5 200 info info masih saja terus turun tertekan oleh aksi jualnya nampaknya masih ada peluang seperti low yang dicapai sudah cukup lama per Maret akhir Maret kemarin ada peluang menyentuh 2700 2725 untuk INCO nampaknya belum ada tanda-tanda pembalikan kembaknya jangan masuk dulu saja di INCO ELSA boleh kalau masih punya hold saja memang agak membentuk doji kemarin paling tidak resistance pertama 368 lalu ke 378 380 antam tidak ada namanya tapi ini antam di keep saja atau di cut loss antam belum keluar laporan sebuang pada logam masih menunggu kuartal 3 kalau memang tidak terlalu jauh untuk level averagenya bisa di cut loss saja dulu tapi belum ada tanda-tanda pembalikan arah dan semakin melebar tentang antar moving averagenya takutkan terus membentuk low yang lebih baru tadi kalau misalnya bisa afford loss atau tidak terlalu jauh gap boleh saja di cut loss dulu dan tunggu nanti kalau ada kembalikan arah tunggu di bottom berapa boleh masuk kembali di antam kalau misalnya memang kinerja Q3 memang cukup baik Pak Robertus Telkom BBCA Pegas Telkom kemarin cukup menggerakkan IASG dan nampaknya secara quarter memang lebih baik kinerjanya dan disambut baik juga oleh para investor saat ini resistance kurang lebih 3900an berpeluang untuk menutup gap yang dibentuk Agustus lalu 3900 tembus ke 4000 kurang lebih masih bisa di hold saja jadi BBCA dibuka gap up dan nampaknya ada peluang golden cross di hold saja masih bagus untuk di hold 24000 pertama lalu ke bulingar band atas 24 150 175 Pegas seperti yang dibahas adit tadi juga nampaknya peluang penguatannya akan lebih minim karena memang sudah semakin menurun dan terjun semakin apa namanya MACD lain dan signal lainnya kalau memang penguatan paling tidak setiap 2220 20 2225 jadi resistance Pegas kurang lebih seperti itu kemudian Pak Noval BJTM BBRI Antam Antam sudah untuk BJTM untuk BJTM agak konsolidasi setelah cukup merah beberapa minggu kemarin kalau memang berniat masuk boleh saja cukup menarik juga MACD histogram sudah makin tipis dan nampaknya ada peluang golden cross di MACD lainnya dan doji juga kemarin 610 kalau memang mau masuk boleh 610 605 kalau masih dapat boleh juga lalu target price pertama 625 hingga 635 BBRI BBRI hold saja Pak Noval kalau masih punya next resistance 3090 3100 kemudian Pak PRAIDNO BCA BMRI SMGR ini BCA sudah tadi Pak BMRI resistance pertama 600 6700 6700 6700 lalu ke 6750 SMGR 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 saat ini resistance terdekat 8925 setara dengan MA20 harinya lalu ke 9100 rupiah kemudian Pak Hans Antoni PT.PP dan BRGA PT.PP masih beris masih ditunggu juga laporan keuangannya untuk PT.PP belum keluar saat ini cukup dibuka menghijau belum tahu bagaimana bottom di sektor konsumsi secara keseluruhan membentuk pola yang sama semua kurang lebih dan ditunggu saja kalau masuk sekarang memang agak risk kan nanti boleh buy on record jika ada pergerakan golden cross disana kemudian BNGA BNGA cukup buka menghijau hari ini paling tidak 875 memang resistance 880 875 lalu resistance kedua terus breakout akan ke 915 lalu Dewi Komar IND INDS INDS masih uptrend sejak September kemarin cukup tinggi juga kenaikannya sempat sentuh 2445 kemarin kalau belum jualan masih pegang 2445 2450 bisa dipakai untuk jualan saja terlebih dahulu pelan-pelan sudah masuk overbought juga sama INDS jadi realisasikan profit jika sudah cukup cuan banyak kurang lebih demikian lalu lupa bu ya SMBR BBRI ERA BBRI sudah SMBR mengagak konsolidasi tertahan di 1850 ini 1865 ditunggu saja Pak kalau ingin masuk memang masih didominasi candlestick merah dan peluang penguatannya juga agak berat tapi ditunggu saja kalau ada golden cross boleh saja buy on break out tapi memang belum tahu kapan akan terjadi demikian ERA 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 agak sudah melambat sebaiknya amannya buy on break out saja kalau sentuh dari atau break out dari 2000 2025 boleh ikut untuk buy on break out di ERA dan INDI 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 masih juga belum ketahuan bottomnya masih terus merosot dan melebar rentang-rentang moving average ditunggu saja bottomnya belum untuk masuk sebaiknya tunggu saja nanti pak bu medko pak hans antoni medkonya masih dalam fase beris dalam short term ini sudah sekitar 2 mingguan dan paling tidak peluang koreksi memang masih akan terus berlanjut nampaknya 780 masih bisa untuk ditunggu 775 kalau memang terus breakdown agak susah juga untuk melihat bottomnya dimana kemudian kalau masuk salam-salam miris memang enaknya tunggu di bottomnya berapa dan kalau ada sinyal-sinyal keberikan arah baru boleh masuk supaya aman kemudian Lalu bu Foni Era Andi dan Anaro Eranya sudah bu Andinya Agak mulai tertahan ya Dan Nampaknya Ada peluang death cross Kalau belum sempat jualan boleh saja Dijual dulu Artinya 1980 Hingga 2000 Oleh untuk jualan saja dulu Lalu Adaro Adaro Memang masih berusaha untuk tembus MA20 harinya Atau MA9 harinya Next resistance 1725 Memang Kalau memang Terus tembus Akan mengarah ke 1775 Hingga 1800 AC Telkom Tekim Bufu Fasen AC Telkomnya sudah Tekimnya Kemarin menghijau Hari ini menghijau lagi Hold saja Kalau masih punya Kemarin beli Atau 2 hari yang lalu beli 11400 Bisa ditunggu Untuk resistance Ditekip Wika 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 cukup terbilang baik Memang Enerja keuangannya Tidak terrefleksikan juga Dari segi profitabilitas Dari segi profitabilitas Memang ada peningkatan Di sana Dan Kalau memang Mengaruh ke Sahamnya Ditunggu saja Untuk Ada signal-signal Pembalikan arah Nanti Kalau sudah mulai Menyempit Memang Rentang-antar Moving average Contohnya Atau Akan ada golden cross Boleh ikut Nanti Kalau sekarang Memang Agak Risikan Untuk Masuk Di Sektor yang Terus Memerah Ini Lalu Pak Giva Aprianto Posisi Beli Telkom Dan Asi Apakah Terlalu Mahal Jika Dibandingkan Net Buy Asing Posisi Asi Sekarang Apakah Termasuk Break Untuk Menuju Uptrend Lalu Bagaimana Posisi BRI Coba Kita Lihat Cat Nya Saja Dulu Asi Iya Untuk Break Menuju Uptrend Memang Sudah Berjalan Per Tanggal 19 Kemarin Kurang Lebih Ada Sinyal Golden Cross Disitu Untuk Sekarang Nampaknya Juga Tersentimen Oleh Laporan Keuangan Asi Yang Cukup Baik Dan Memang Akan Breakout Kembali Ini Nampaknya Kalau Ini Terus Breakout Next Resistance 7 8 55 Kurang Lebih Hingga 7 900 Demikian Kalau BBRI Tadi Sudah Dibahas Juga Masih Rehold Saja 3090 Hingga 300 Masih Bisa Ditunggu Kurang Lebih Demikian Semoga Semoga Semua Sudah Terjawab Dan Semoga Bermanfaat Webinar Pagi ini Terima Kasih Atas Partisipasinya Bapak Ibu Sekalian Kurang Lebih Kami Mohon Maaf Jika Ada Pesalahan Dalam Penyampaian Akhir Kata Kami Undur Diri Dulu Kami Ucapkan Selamat Pagi Dan Salam Cuan Pesalahan Pesalahan Pesalahan